Masyarakat bisa menggunakan jalan tog ini, kita harapkan lebih memudahkan, lebih mudah, kemudian bisa lebih cepat, dan juga lebih murah. Itu kan kalau berjalan lama juga, pengaruh daging juga jelek, terus ke kondisi badan juga menurun. Kalau ada jalan berjalan ini, kondisi sapi fit terus, waktunya cepat. Nah, di sini bisa memperkenalkan jajanan-jajanan khas Madiun. Biasanya orang kan mampir ke sini, nanya, mas jajanan khas Madiunnya apa? Kebanyakan kurang tahu. Jadi di sini kita memperkenalkan jajanan khas Madiunnya. Di sini ada brem sambil kecel, kemudian yang juga lagi ingatkan yaitu budur cokroy. Ya, yang jelas, amat terbantu, mas. Soalnya kalau lebih cepat, lebih baik. Kalau buah kan, mintanya bosana kan lebih cepat, lebih baik. Soalnya kualitas buah juga mengaruh kalau terlalu lama di perjalanan, mengandung buahnya kurang segar, gitu, mas. Dan adanya tol Terang Jawa ini ya sangat membantu bagi, intinya bagi kami syukur-syukur para buah-buah, ini salah. Pagi enggak siang, enggak malam, sekarang enggak dibantu ada tol di Bali, ya mending. Jadi kena gas supir, enggak begitu. Tapi lah, terus waktu juga lebih cepat. Kita enggak jalan tol, itu lebih boros. Kenapa? Karena sebentar-sebentar kita udah macet, kedua kita istirahat. Tapi kalau di tol kita jos. Kalau lewat Pandura itu laker cepat kena, mas. Soalnya kan banyak jalan lubang. Kalau jalan tol kan jalannya masih mulus-mulus, jadi laker kayak ban itu perawatannya lebih ringan. Tidak terlalu kayak yang lewat Pandura cepat bocor, ban cepat robek. Jauh lebih keminta. Baguslah, lancar. Cepat sampai. Tapi pit terus. Sejalannya puaslah. Jack man seelamat. Jobber, to cel .